Intro Niatnya untuk hiburan, namun apa jadinya kalau kesenangan itu mengancam nyawa? Video ini contohnya Laman media sosial dibuat heboh oleh unggahan sepotong video yang memperlihatkan seorang anak yang tergantung pada ekor layang-layang raksasa yang sedang terbang tinggi Belakangan diketahui, insiden menggemparkan itu terjadi pada sebuah kompetisi layang-layang yang diadakan di Taiwan Si anak terombang ambing kesana kemari karena tiupan angin yang sangat kencang Penonton pun panik dan histeris, khawatir terjatuh dari jarak yang sangat tinggi Beruntungnya sang bocah berhasil turun dengan selamat Selamat terbang bersama layang-layang, ia terus berpegangan sampai turun perlahan Ketegangan akhir yang meredah berganti tepuk tangan Seperti halnya bersepeda, bermain layang-layang memang menjadi aktivitas favorit selama masa pandemi Bahkan jauh sebelumnya, layang-layang adalah olahraga permainan yang digemari masyarakat di tanah air Tak sekedar untuk bersenang-senang, layang-layang juga diperlombakan Hadiahnya juga fantastis Mulai dari uang tunai jutaan rupiah hingga kendaraan bermotor Beberapa waktu lalu, kompetisi leng-leng digelar di Kampung Kebalen Pinang, Cipondoh, Kota Tangerang Lebih dari 100 perserta bersaing menjadi yang paling tahan lama di udara demi memperebutkan hadiah Juara satu yang tertahan di atas, yang kedua juga tertahan di atas, yang berikutnya ketiga Itu berapa lama, arti penilaiannya di atas, ketika dia masih tetap bertahan berapa lama? Mulai jam setengah enam, patok layangan, stop patok jam tujuh sampai selesai Di sisi lain, demam layang-layang juga membawa berkah bagi para pedagang layang-layang Omset bertambah hingga tiga kali lipat Alhamdulillah selama pandemi COVID-19 ini memang membuat berkah bagi kita semua pedagang layangan Se-Indonesia bahkan, seluruh Indonesia ini menjadi mendapat berkah layangan ramai Bahkan, omsetnya bisa mencapai dua, tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya Bukan saja di kalangan bawah, masyarakat biasa dan anak-anak Candu bermain layang-layang juga merasuk para selebritis Meski sekedar mengusir jenuh, nyatanya layang-layang menjadi salah satu hobi yang kini digandrungi Di balik penampilan femininnya, siapa menyangka jika pedang dutondang Ayu Rosmalina Atau lebih dikenal dengan Ayu Ting Ting, rupanya juga mahir bermain layang-layang Pada sebuah vlog, ia tampak asyik bermain layang-layang di lantai dua rumahnya di Depok, Jawa Barat Sebulan lalu, video yang memperlihatkan Ariel Noah bermain layang-layang juga sempat menjadi perbincangan warganet Memakai kaos putih dan celana jeans, pemilik nama asli, Nazril Irhang, terlihat sibuk menerbangkan layangan dengan satu tangannya Tangan yang lainnya memegangi handphone Ariel mungkin saja sekedar iseng untuk mengusir jenuh Pesiden Soima juga tak ingin ketinggalan Di kampung halamannya di Yogyakarta, ia mengajak serta anak-anak dan anggota keluarga Untuk mengisi quality time dengan bermain layang-layang Soima saat menikmati masih harus berpanas-panasan menerbangkan pesawat kertas itu di jalanan yang berdebu Yang juga ketagihan adalah Narji Awalnya komedian ini hanya coba-coba dan menganggap remeh saja Belakangan justru menjadi rutinitas Narji merasakan sensasi berbeda saat menerbangkan si kupu-kupu kertas raksasa Karenanya yang mulai membuat jadwal untuk bermain layang-layang Terima kasih telah menonton